Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman semuanya kenalin nama Priya Hayati Di video kali ini aku mau sharing sama teman-teman semua Jadi ada yang udah nanya sama aku beberapa Dari Instagram, dari email aku ya kan Dari kolom komentar Beberapa hari ini aku gak buat video-video Karena aku memang buat program Untuk tell your experience Gitu ya tanya kerja Aku sharing sama teman-teman yang lain tuh terkait dengan pekerjaannya Tapi pada kesempatan kali ini aku jawab nih pertanyaan dari Apa gak sih? Nurul Hidayati Assalamualaikum kak, selamat siang Perkenalkan saya Rahmadani Nurul Hidayati Mahasiswi dari Uwin Raden Mas Said, Surakarta Ada kemarin beberapa yang udah belajar sama kakak ya Belajar privat secara personal sama kakak Kalau kalian mau tau juga, kalian bisa lihat Instagram kakak Di at R underscore H13 Jadi nanti ada kakak tulis di kolom deskripsi Ataupun di video di Youtube kakak itu ada tentang Di situ biodata kakak semua ada Terus Prodi Bimbingan dan Konseling Islam Kak saya mau tanya Saya sudah menemukan judul Tapi judul ini masuk ke dalam metode penelitian kuantitatif Sedangkan saya ingin sekali nanti skripsi menggunakan metode kualitatif Jadi gimana ya kak agar judul ini bisa menjadi judul kuali bukan kuanti Terima kasih kak mohon penjelasannya Aduh banyak tuh ya Banyak beberapa video-video aku Yang aku jelaskan terkait dengan metode penelitian kuanti ataupun kuali Tapi kalau misalnya memang kamu mau nanya ya Ya boleh akak akan jelaskan Tapi kalau misalnya kamu mau secara pribadi terkait dengan permasalahan kamu Ya kamu bisa sharing sama kakak Tapi ada bulesnya ada sesuatu di situ Oke lihat aja lah di Instagram gitu ya Kalau misalnya kamu mau ambil metode penelitian kualitatif Tentu metode ini berbeda dengan metode kuantitatif Kualitatif artinya metode penelitian menggunakan mengolah kata Bisa catat Sedangkan metode penelitian kuantitatif Itu mengolah angka Jadi Kalau di metode penelitian kualitatif kita bisa menarasikan Apa yang disampaikan oleh orang Ya gitu Kalau misalnya metode kuantitatif kita menguji Itu perbedaan kuali dan kuanti Kenapa kamu mengambil kualitatif Padahal sedangkan metode penelitian kuantitatif itu Lebih cepat mudah dan tinggal mengolah aja Tapi banyak orang yang gak percaya diri untuk Tidak mengambil metode kuantitatif Jadi kakak dulu juga orang yang Tidak terlalu senang dengan matematika Mengolah-mengolah itu gak senang ya Kecuali mengolah hati Jadi kakak Karena disarankan oleh dosen pemimpin kakak Kami harus menggunakan metode penelitian kuantitatif Sedangkan teman-teman kami semuanya menggunakan metode kualitatif Dengan berat hati kakak menggunakan metode kuantitatif Tetapi pengolahannya itu diolah-oleh dosen kakak sendiri Jadi kakak yang bayar Gak apalah Tapi kakak gak ngerti apa-apa Di S1 Selanjutnya kakak masuk S2 Alhamdulillah di S2 kakak digembleng Betul-betul kayak pembuatan emas Ada yang pernah tahu gak cara buat emas itu gimana Kayak gitulah Kuliah orang-orang yang kuliah di UNP Ini ada mahasiswa yang mau belajar Bisa mengatakan bimbingan mahasiswa S1 Dari UNP Tapi hasilnya adalah Mahasiswa-mahasiswa yang memang akreditasnya A Dan dengan tuntutan kualitas yang baik Itu hasilnya juga akan baik Pribadinya juga akan baik Jadi aku bersyukur sekali Karena aku masuk ke dalam proses kehidupan yang Mendidik aku, mengajarkan aku untuk mengolah hati Untuk menerima semua keadaan Seperti itu Dan harus sabar dalam menghadapi berbagai karakter Karakter dosen-dosen Jadi kamu memang pengen kualitatif Apakah dosen kamu itu mengasih sih Kamu kualitatif Jangan sampai kamu Keinginan kamu sendiri kualitatif Tapi kamu tidak tahu Latar belakang dosen kamu Karakter dosen kamu Tertarik dengan kuanti atau kuali Jadi jangan sesuai keinginan kamu Kamu harus turunkan ego kamu Karena yang mau Yang membantu kamu selama perkuliahan itu Selama persekripsian itu Adalah dosen pembimbing kamu Jadi kamu harus asesi dari dosen pembimbing Untuk menggunakan metode penelitian kualitatif Itu awalnya Ciri-cirinya itu menggunakan kata-kata peran Strategi Layanan Tapi kalau misalnya kamu menggunakan metode penelitian kualitatif Kamu tinggal ganti itu pengaruh Efektivitas Terus juga kontribusi Terus juga perbedaan Dan semuanya itu harus Kalau kualitatif itu lebih fleksibel Jadi judulnya itu Tidak terlalu Gimana pun bisa Tapi yang gak bisa juga sesuka hati kamu Tidak membuat judul itu Karena dia harus duduk juga Permasalahannya itu bagaimana Jadi kalau misalnya kamu gak buat judulnya Kakak gak tahu mau review bagaimana Oke itu aja ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kalau mau belajar secara langsung sama kakak Bayar ada pembayarannya Nanti kamu lihat aja di instagram kakak Sampai ketemu Wassalamualaikum wr. wb